Hai 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 ayo ya what's up guys balik lagi bersama gua Fadlius yang pastinya di game Free Fire Battleground lagi akan oke di video kali ini sesuai judul dan thumbnailnya saya akan memberikan tutorial itu cara mengatasi loading match lama di game Free Fire guys ya setelah update cuy tanpa menunggu dua hari atau tujuh hari gesa kalian langsung bisa main cuy Oke tapi sebelum lanjut ke videonya langkah baiknya kan tekan like comment share dan subscribe dan jangan lupa guys nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru guys ya oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke caranya guys Oke disini kalian harus memerlukan satu aplikasi tambahan ya guys ya yaitu aplikasi ZR server cuy kalian bisa mendownload kliknya di Play Store gratis ya kita buka Play Store dulu cuy Oke saya tuh kan klik di pencarian yaitu ZR server guys ini bisa yang paling atas cuy gua tadi udah mencarinya bisa Oke dan kalian pilih yang warna hijau cuy ZR server yang warna hijau ya guys ya Oke disini berhubungan saya sudah download jenis saya tinggal buka cuy nah bagi kalian belum download download aja bisa karena gratis cuy aplikasinya itu tidak berbayar Oke setelah download dan klik buka Oke setelah tampilan seperti ini kalian tinggal cari folder Android guys Oke setelah ketemu kalian klik folder Android dan kan klik data Oke setelah tampilan seperti ini kalian cari file Free Fire ya guys ya com DTS Free Fire cuy oke nah ini ya guys jika sudah ketemu kan klik ya gesek com DTS Free Fire Oke setelah itu kalian klik file les yang kedua ya gesek yang itu kan yang pertama cacik dan klik yang file skis yang kedua Oke Oke setelah begini kalian eh hapus untuk il2cppnya gesek kan tekan yang lama kalian klik hapus dan kan klik ya tunggu cuy masih proses penghapusan ya gesek Oke selesai penghapusan klik yang konten cacik yang nomor satu ya gesek kan klik Oke dan untuk kompulsor ini kalian tekan yang lama gesek kan tekan selesai penghapusan yang lama dan klik hapus dan klik ya tunggu cuy masih proses penghapusan ya gesek agak lama gesek oke seperti ini kalian tinggal login ke game Free Fire yang bisa ini udah bisa cuy caranya seperti ini ya gesek kalian tinggal relok ulang aja guys sabar cuy disini gua relok ulang cuy ini untuk data-data Free Fire nya tuh aman ya gesek tidak ada yang terhapus seperti custom hudk itu tidak bakal kehapus dan untuk downloadan senjata baju dan lain-lain itu tidak bakal kehapus ya gesek aman cuy oke masih loading cuy jaringan gua agak nge-lag sih Oke jika tambah seperti ini kalian tinggal klik update dan kalian tunggu ya gesek sampai proses update-nya tuh selesai cuma 8 MB doang guys klik update dan kalian tinggal masuk oke dan untuk file-file nya tuh aman ya gesek kalian bisa lihat cuy jika kalian tidak percaya gua akan kasih lihat ya gesek bahwa file-file nya tuh aman cuy downloadannya tidak akan terhapus cuy downloadannya tuh tidak akan terhapus ya gesek ini ini bisa lihat ya gesek downloadnya tuh tidak terhapus dan untuk custom hudk itu tidak bakalan keraset cuy bentar nah ini tidak keraset ya gesek custom hudk itu tidak keraset kita langsung kalian bisa memainkan game free fire nya oke tanpa loading batch nya tuh lama nah langsung masuk egz cuma 5 detik cuy langsung masuk oke mungkin cukup video hari saya guys gua Fadlius cabut undur diri bye 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 bye